Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat semuanya. Kali ini saya akan menyajikan film lama, tetapi pemainnya sampai sekarang masih tetap eksis di dunia persilatan. Dunia perfilman maksud saya. Saat ini beliau merupakan salah satu aktor yang masih gagah perkasa, meski usianya hampir setengah abad dan mungkin teman sepantaranya sudah banyak yang, koit, alias is dead. Tetapi beliau ini masih tetap menjalani hidup dengan segar bugar teman-teman. Kita sebut saja dia dengan nama populernya The Rock. Pasti kalian tidak asing kan? Oke lah teman-teman gak usah pake lama lagi, kita akan mulai alur cerita film Restu Witch Mountain. Seperti biasa ya teman-teman, setelah nonton jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Dan siapkan teh hangat di musim penghujan ini, pakai jaket biar gag masuk angin dan kalau perlu tempelin salon pas di sebagian badan Anda, untuk pencegahan lebih akurat tentunya. Dan boleh juga digunyah salon pasnya 3-5 menit untuk pencegahan luar dalam. Bercanda teman-teman biar gak ngantuk. Oke kita langsung mulai alur cerita filmnya ya. Selamat menonton, cekidon. Sebuah benda tak dikenal jatuh di pinggiran kota Las Vegas. Pemerintah Amerika dengan cepat mereka bergerak untuk mengetahui benda apa yang jatuh itu. Penyelidikan pun dilakukan, dan dengan jejak yang ditemukan disimpulkan bahwa ini adalah pesawat luar angkasa, namun awak dari pesawat ini telah berhasil melarikan diri. Lalu pemerintah Amerika memutuskan untuk menutup tempat sekitar pesawat itu. Di tempat lain, Jack Bruno, seorang sopir taksi sedang mengantarkan seorang peneliti kehidupan antariksa yang bernama Dr. Alex Friedman. Ia datang akan menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang kemungkinan kehidupan di planet selain bumi. Di taksi, Dr. Alex berbincang tentang tema seminarnya kepada Jack. Jack hanya tersenyum seperti mengejek, karena ia sama sekali tidak percaya ada kehidupan di planet selain di bumi. Keesokan harinya, Jack melihat semua berita di televisi. Semuanya melaporkan tentang jatuhnya UFO, Jack berpikir semua orang pasti sudah gila. Jack berangkat untuk mencari penumpang. Tiba-tiba dia kaget karena di tempat duduk belakang taksinya sudah ada dua penumpang. Dan keduanya masih sangat belia. Mereka mengaku bernama Sarah dan Seth. Keduanya meminta Jack untuk mengantar mereka ke suatu tempat. Awalnya Jack ragu apakah keduanya serius, namun karena mereka menunjukkan sejumlah uang banyak, akhirnya Jack dengan semangat memicu taksinya menuju tempat itu. Sementara itu, para pasukan militer masih menyelidiki keberadaan awak UFO itu. Mereka berhasil ditemukan dari kamera CCTV sebuah ATM, mereka menarik uang yang sangat banyak tanpa menggunakan ATM atau semacamnya. Menurut para militer, mereka adalah alien yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan mereka melihat CCTV perusahaan taksi, dua orang tersebut masuk ke dalam sebuah taksi. Lalu mereka fokus mencari gambar satelitnya dan nomor pelat taksi tersebut. Sementara Henry Brooke, pemimpin Departemen Pertahanan, memerintahkan agar menemukan mereka dan membunuhnya. Di perjalanan menuju tempat yang dimaksud Sarah dan Seth, Jack menaruh curiga, ia mulai bertanya kepada mereka, tentang apakah orang tua mereka tidak keberatan mereka menggunakan semua uang itu, untuk mereka pergi ke tempat yang jauh. Seth hanya menjawab bahwa di antara mereka dan Jack kan sudah ada kesepakatan. Tetapi Jack hanya khawatir ada dua anak kecil di dalam taksinya, memiliki uang banyak dan akan pergi ke tempat yang jauh dari manapun. Tiba-tiba ada beberapa mobil mengikuti taksi mereka, Sarah dan Seth sudah mengingatkan Jack, tetapi Jack meyakini mereka bahwa itu hanya kendaraan yang ingin melintasi jalan itu juga. Jack menyuruh kendaraan itu melewati mereka dulu, kendaraan pertama sudah berhasil melewati taksi Jack. Tiba-tiba kendaraan yang melewati Jack menghadang taksinya. Jack berusaha menghindari, dan dua mobil berhasil disingkirkan. Dan mobil terakhir disingkirkan oleh Seth dengan kekuatan mengatur kepadatan molekulnya. Setelah itu Sarah menggerakkan taksi Jack mundur dengan menggunakan telepatinya, Jack mengira taksinya rusak. Setelah berhenti tepat di depan mobil yang mengejar mereka, Jack turun memarahi mereka. Jack mengira mereka adalah utusan mantan bos yang mempunyai masalah dengannya. Padahal itu adalah Henry Brooke bersama anak buahnya untuk mengejar Sarah dan Seth. Setelah itu Jack melanjutkan perjalanan mengantar mereka. Mereka sudah tiba di tempat Sarah dan Seth maksud. Jack menagi ongkos taksinya, dan Seth memberi semua uang itu pada Jack. Sarah dan Seth turun, mereka masuk ke rumah seperti tidak berpenghuni. Jack menghitung uang yang ia terima, ia merasa terlalu banyak, ia turun hendak mengembalikan uang itu kepada Sarah dan Seth. Jack menyusul masuk ke rumah itu. Jack curiga dan bertanya-tanya apa mereka baik-baik saja di rumah itu. Karena rumah itu seperti tidak berpenghuni. Jack masuk ke dalam dan menemui mereka sedang bersembunyi. Jack menanyakan apa yang terjadi, tetapi Seth mengingatkan Sarah agar tidak mempercayai siapapun. Jack terus mengikuti mereka, dan bingung dengan apa yang mereka lakukan. Seth membuka sebuah lemari es dengan sebuah alat, dan lemari es itu terbuka seperti pintu masuk ke sebuah tempat. Di tempat itu sangat indah, banyak aneka tanaman di sana. Lalu Sarah dan Seth mendekati sebuah tanaman, lalu meletakkan sesuatu seperti kunci di atas tanaman itu. Dan Sarah merogoh tanaman itu dan mendapatkan barang yang mereka cari untuk dibawa ke planet mereka. Tempat ini merupakan laboratorium yang dibangun oleh ayah mereka. Tiba-tiba ada orang yang mengejar mereka, itu adalah robot Sipon yang merupakan robot pemburu dari planet Sarah dan Seth. Robot Sipon ditugaskan pemerintah planet Sarah dan Seth untuk mencari dan membunuh mereka, agar mereka tidak membawa pulang alat tersebut ke planet mereka. Robot Sipon terlalu kuat, baik Jack maupun mereka berdua tidak dapat melawannya. Mereka berusaha meloloskan diri dari robot Sipon, dan mereka bisa lolos untuk sementara waktu. Sarah dan Seth naik ke taksi Jack lagi. Setelah mereka menjauh dari rumah itu, Jack meminta penjelasan kepada mereka, sebelum Jack melanjutkan perjalanannya. Belum mereka sempat menjelaskan, tiba-tiba sebuah piringan UFO mendekat. Ternyata itu adalah piringan UFO milik robot Sipon. Sarah dengan kekuatan telepatinya menggerakkan mobil agar dapat melaju dengan cepat. Robot Sipon terus memburu taksi Jack. Akhirnya Jack berinisiatif sembunyi di sebuah terowongan, sambil ingin mendengar cerita sebenarnya dari mereka. Tiba-tiba lampu UFO menyenter ke arah terowongan, Sarah dan Seth sudah sangat ketakutan. Tetapi mereka berhasil meloloskan diri dari robot Sipon. Sementara itu, Henry Brooke terus mencari data tentang Sarah dan Seth. Terutama ia ingin mengetahui tentang Jack Bruno dan anak buahnya mendapatkan data-data Jack. Mereka langsung menghubungi perusahaan taksi yang Jack naungi. Dan perusahaan itu mengatakan bahwa alat pelacak taksi yang dikendarai Jack sudah tidak terdeteksi lagi. Di tempat lain, Jack berusaha memperbaiki taksinya yang hancur. Sementara Sarah dan Seth yang berada di dalam mobil membahas tentang Jack, mereka tidak bisa mempercayai Jack, tapi mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jack kembali masuk ke dalam taksinya, dan kali ini ia benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi. Sarah dan Seth mengatakan bahwa mereka adalah makhluk dari planet lain alias alien. Tetapi Jack tidak percaya karena mereka tidak terlihat seperti alien. Lalu mereka menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Itu malah membuat Jack ketakutan sehingga menyuruh menghentikannya. Tentara militer terus mencari Jack dan kedua anak itu. Tetapi mereka hanya menemukan serpihan UFO lain. Sementara itu terlihat robot Sipon harus memperbaiki dirinya karena agak sedikit terluka. Jack membawa taksinya ke sebuah bengkel di suatu kota kecil. Di mana pemilik bengkel itu menolak mereka. Lalu Jack memaksanya, tetapi pemilik tetap tidak mau, lalu Sarah membaca pikiran pemilik bengkel itu. Ternyata pemilik bengkel itu akan menerima jika ia tahu akan dibayar dengan uang yang banyak. Tak lama Jack menunjukkan uang banyak, dan pemilik bengkel itu setuju dan mulai memperbaiki taksi Jack. Sementara Jack mengajak mereka ke sebuah restoran sambil menunggu taksi Jack selesai diperbaiki. Setelah mereka duduk, Sarah mengutarakan apa yang dipikirkan Jack, bahwa Jack akan memerintahkan mereka memesan makanan dan akan meninggalkan mereka lewat pintu belakang. Jack melarang Sarah membaca pikiran orang karena itu tidak sopan. Mereka saling berdebat. Tak lama Jack menerima telpon dari perusahaan taksinya, dan ternyata pasukan militer menyadap telepon itu. Jack kembali berbincang dengan Sarah dan Seth. Jack merasa ia bukan orang yang tepat yang dapat membantu mereka. Tetapi Sarah memohon kepada Jack. Tak lama handphone Jack berbunyi lagi, ternyata itu dari Henry Brooke. Henry menyatakan keinginannya agar Jack menyerahkan anak-anak itu kepadanya. Jack menanyakan motifnya menangkap anak-anak itu, Henry hanya membalas akan membawanya di dalam penjara karena melawan hukum. Ternyata Henry dan anak buahnya sudah berada di depan restoran, mereka mengepung restoran itu. Jack berusaha menolong Sarah dan Seth. Jack memanas-manasim, serif kota itu yang sedang makan di situ juga bahwa ada sekelompok orang membawa senjata akan masuk. Henry dan anak buahnya masuk akan menggeledah tempat itu, serif berusaha menghalangi mereka. Sementara Jack, Sarah dan Seth dibantu oleh seorang pelayan di restoran itu untuk melarikan diri melalui loteng atas. Pada saat akan membuka pintu loteng, Jack kesusahan karena sepertinya terkunci dari luar. Lalu Jack akan mencari jalan lain, tak lama Seth naik dan tangannya dapat menembus pintu itu dan berhasil membuka pintu loteng itu. Seth dapat membukanya karena ia memiliki kemampuan untuk mengatur kepadatan molekul dari benda apapun. Mereka loncat ke bawah, dan seekor anjing akan menyerang jecak ketika Jack sudah pasrah ternyata anjing itu sedang ditenangkan oleh Sarah. Mereka segera berlari kembali ke bengkel. Mereka sudah sampai di bengkel. Jack segera membawa taksi itu pergi. Henry yang sudah berada di atas loteng tempat Jack dan anak-anak itu melarikan diri, ia melihat taksi Jack lewat. Ia memerintahkan semua anak buah yang ada di bawah menghalangi taksi Jack. Tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Sarah, ia berhasil mengacaukan para pasukan militer. Setelah lolos agak jauh, Sarah menekan rem taksi itu untuk berhenti, Jack mengira mobilnya rusak lagi. Ternyata Sarah menunggu anjing itu datang dan masuk ke dalam taksi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Tujuan mereka setelah menemukan benda itu adalah mereka membutuhkan piringan UFO mereka untuk kembali ke planet mereka. Dan piringan UFO mereka sudah diambil oleh Henry dan diletakkan di suatu tempat yang tidak dapat terdeteksi oleh Sarah dan Seth. Jack tiba-tiba mengingat Dr. Alex yang pernah menaiki taksinya, mungkin Dr. Alex dapat membantu Sarah dan Seth. Jack memacu kendaraannya untuk mengantar mereka ke tempat seminar Dr. Alex. Akhirnya mereka sudah tiba di tempat Dr. Alex, mereka segera masuk mencari Dr. Alex. Setelah mencari, mereka menemukan Dr. Alex yang baru selesai memberi seminar. Jack memohon agar dapat berbicara dengan Dr. Alex, tetapi Dr. Alex merasa tidak mengenalnya. Lalu Jack mengatakan ia adalah sopir taksi yang mengantarnya dari bandara menuju tempat ini. Dan Dr. Alex baru sadar bahwa Jack adalah sopir taksi yang tidak percaya pada alien dan UFO. Ia segera bergegas meninggalkan Jack. Lalu Sarah membaca pikiran Dr. Alex. Dr. Alex bingung mengapa Sarah dapat membaca pikirannya. Jack menegaskan bahwa Sarah mengetahui banyak hal. Jack lalu menceritakan semuanya tetapi Dr. Alex tidak percaya. Dr. Alex memutuskan untuk pergi. Lalu Sarah dan Seth menunjukkan sesuatu pada Dr. Alex. Seth mengeluarkan sebuah alat, dan mereka mengajak Dr. Alex masuk ke dalam alam tiga dimensi mereka. Mereka seperti berada di planet luar. Dr. Alex merasa terpanah dengan penampakan ini. Dan ia mulai tertarik, karena mereka sesuai dengan penelitian dan ilmu yang ia punya. Dr. Alex mulai menanyai mereka mulai dari planet mereka berasal, apa maksud kedatangan mereka dan lain-lainnya. Lalu Dr. Alex mengajak mereka untuk menemui rekannya yang bernama Dr. Harlan. Ia merupakan seorang penulis buku tentang UFO. Mereka berhasil menemui Dr. Harlan, dan mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Dr. Alex menanyakan kemana mereka membawa piringan UFO Sarah dan Seth. Dr. Harlan dan anak buahnya kompak menjawab ke Witch Mountain. Mereka pergi dari tempat Dr. Harlan dan merencanakan untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Mereka dikagetkan karena ternyata Henry dan pasukannya sudah ada di tempat pameran UFO itu. Lalu mereka segera berlari untuk keluar dari dalam situ. Pasukan Henry terus mengejar mereka. Henry dan pasukannya melihat taksi Jack sudah berjalan, mereka segera mengikutinya. Dan Henry bersama pasukannya berhasil mengepung taksi itu. Setelah Henry turun dan hendak menangkapnya. Ternyata di dalam taksi itu adalah Dr. Harlan dan anak buahnya. Sedangkan Jack dan lainnya, pergi dengan karavan milik Dr. Harlan. Dengan kegesitan Jack dalam mengendarai mobil, mereka dapat sampai di Witch Mountain dengan cepat. Pertama mereka menyembunyikan karavan mereka dengan menutup dengan daun-daun. Lalu mereka mulai menelusuri jalan menuju Witch Mountain untuk mengambil piringan UFO Sarah dan Seth. Tiba-tiba Sarah dan Seth jatuh, mereka ditembak bius oleh Henry. Ternyata mereka berhasil menemukan Jack, Dr. Alex, Sarah dan Seth. Sarah dan Seth dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Sedangkan Jack dan Dr. Alex dibawa ke penjara oleh anak buah Henry. Pada saat perjalanan menuju penjara, Dr. Alex dan Jack memiliki akal yang cerdik. Dan mereka berhasil lolos dari anak buah Henry. Jack dan Dr. Alex segera menuju laboratorium tempat Sarah dan Seth berada. Dengan taktik mereka, mereka berhasil membebaskan Sarah dan Seth. Henry yang mengetahui perbuatan mereka, memerintahkan anak buahnya segera menghentikannya. Jack dan lainnya harus melewati perjuangan seru melawan Henry Burke dan para pasukannya. Setelah itu mereka berhasil mendapatkan piringan UFO itu. Mereka segera naik ke piringan UFO itu. Dan akan terbang, ternyata tidak sampai situ saja perjuangan mereka untuk membawa piringan UFO itu. Tiba-tiba robot Sipon muncul di piringan UFO mereka. Dengan perjuangan keras dan tekad yang kuat untuk menyelamatkan planet bumi dari ancaman kemusnahan, robot Sipon berhasil dihancurkan dan kalah. Akhirnya mereka bisa bebas dari semua yang menghalangi mereka. Sarah dan Seth mengantar Jack dan Dr. Alex ke tempat parkir karavan mereka. Sebelum pergi kembali ke planetnya, Sarah dan Seth memberikan alat pelacak agar Jack dan Dr. Alex mendapat pemberitahuan jika Sarah dan Seth datang ke bumi. Mereka saling berlinang air mata saat mengucapkan selamat tinggal. Seth meminta maaf pada Jack, karena ia tidak percaya kalau Jack menolong mereka dengan tulus. Dan Sarah memberikan kekuatan telepatisnya kepada Jack serta meminta Jack merawat anjing yang mereka bawa itu. Setelah itu Seth dan Sarah naik ke piringan UFO mereka dan terbang menuju planetnya. Jack dan Alex menjadi pasangan dan mereka berhasil membuat cerita tentang pengalaman mereka bersama alien dan piringan UFO. Mereka menjadi terkenal dan kaya. Oke lah teman-teman sekian dulu alur cerita film kali ini. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya dan terima kasih.